Ini cireng bukan sembarang cireng, karena kan kita tahu cireng gitu doang biasanya, kan beda kan? Ini gini doang? Enggak, gini doang, berbeda. Sore hari ini, kita sudah ditangkan Ma'ehah. Ya, halo Ma'ehah. Selamat sore. Apa kabar Ma'eh? Alhamdulillah baik. Ma'ehah bawa cireng, dari Depok jauh? Dari Depok. Silahkan dijelaskan hari ini, cirengnya apa nih Ma'ehah? Ini yang putih, cireng rujak, yang bulat-bulat, cireng kribo, cireng kribo, ciro, cireng kroket. Oh gitu, cireng kribo, enggak ada cireng gimbal. Sama cireng bop gitu lama-lama ya. Ma'ehah udah lama Ma'ehah bikin cireng? Dari tahun 2018, masih prematur. Masih prematur. Tapi udah lumayan lama loh, 18 sampai sekarang. Alhamdulillah penjualan udah kemana-mana. Udah kemana ya Ma'ehah? Lumayan, oleh-oleh ke Australia, Jepang. Orang Jepang suka cireng juga ya? Suka, iya. Ada permintaan cuma bingung kargonya. Oh gitu. Bahasa Jepangnya cireng apa? Cireng. Cireng, yang penting gitu ya, cireng. Enggak ada kata lain, cireng. Tapi Ma'ehah udah, apa tadi udah 2 tahun ya? Selama 2 tahun tuh tadi udah sampai ke Jepang segala ya. Tapi kenapa kepikiran bikin cireng? Iya kenapa Ma'ah? Ini kan cemilan hari-hari. Cemilan anak milenial. Kebetulan anak emak itu kan masih muda-muda. Suka banget. Apalagi kalau anak-anak sekolah pada mampir ke rumah. Gak ada itu dibikinin ginian. Oh seharian main di rumah. Numpang makan sih Tuma. Dari pagi sampai malem ya. Seneng Maknya yang makan di rumah Ma'ehah dong. Betul. Ini beda tapi ya Ma'ehah. Bedanya apa sih antara yang ini dan yang? Kalau ini cocok sambal. Kalau ini di dalamnya ada oncom, isian, ada sayuran. Kalau yang kroket ada ayam. Oh isi ayam. Iya kesukaan anak-anak. Ini dia nih. Oh jadi kalau yang di situ ada isiannya gitu ya Ma'ehah? Cireng Kribo. Ciro. Ciro. Cibo yang itu Kribo. Tuh jadi ada yang bulat sama ada yang panjang-panjang. Cantik dan ganteng kayak mbaknya ada mbak sih. Oh iya. Oh iya. Emang. Seperti itu. Cireng ya. Iya sih emang orang cireng itu banyak juga kan. Bener-bener. Banyak sekali. Cireng rujak. Tapi ini siapa yang menemukan konsepnya kayak cirengnya kayak gitu. Ide sendiri. Cemilan di rumah aja. Oh gitu. Iya supaya enggak bosan anak-anak. Enak. Emang gue kalau itu suruh ke warung jajan. Kasih duit. Waduh enak. Kan kita harus putar otak. Biar enggak jajan keluar. Betul. Biar enggak pemborosan juga ya. Bener. Justru orang-orang biar jajan ke emak gitu. Iya betul. Misalkan. Yang penting itu ya. Tapi yang buat sambel emang sendiri juga. Iya dong buatan sendiri dengan kasih sayang dan penuh cinta. Oh my god. Iya. Pengen tau rasanya sambel dengan kasih sayang dan cinta. Coba dong. Coba cintaan. Coba ya Mak. Sore-sore begini. Mak kopi mantul. Wede. Mantul. Ini saya coba ini nih. Cap cip cip. Pilih. Sayuran apa oncom. Ini tadi yang ayam. Oh itu jadi ada yang oncom ada yang sayang. Yang bulat. Oh yang bulat. Isi ayam pedas. Oh ini cabainya. Saya tuker ya cabainya disini ya. Hap. 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 습니다 sistem menjadi mesh . headed back at speed. Penjualannya online bisa langsung bisa ada dengan cemilan pontir ce milan pontir Ruf narger hai Gondo pondok petir Oh ya ampun pondok petir ada apa ya kan bahasa Yunani apa artinya gitu ternyata pondok petir Oke atau mau langsung WhatsApp boleh ya Mak ya boleh person Aduh Hai sesuai ya kalau ini sambil bunyinya lama gitu Mami ya Nah kalau untuk harganya sendiri ini mah berapa mak harga kisaran 15.000 enggak mahal enteng di kantong yang projennya ini 15.000 kisaran 15.000 murah meriah kenyang asik murah meriah kenyang lebih stok terus atau lebih stok di stok tiap hari ya saya sampai minggu-minggu seri di stok pokoknya yang projen ada Oh oke kerumah kalau kerumah mah juga bisa ya bisa bisa digorengin langsung bisa Oh welcome dengan senang hati tuh dengan penuh cinta kasih nanti digoreng tapi akan ada yang baru ngani dari ciri yang apa tadi pondir ada ada ma produksi mau produksi tahu mercon cireng kuah yang di siram kuah ke sebelak itu bukan ya itu kesukaan anak muda itu iya yang muda-muda sukanya pedas iya sakit iya juga sih bener juga terus tadi apa aja mah cireng basa itu terus apa lagi cireng kuah cireng apa kripik cireng kripik cireng waktunya itu produksinya keturunan singkong ini kan keturunan singkong dari saripatinya singkong Oh gitu tahu dong makanya makasih tahu Oh ya bener makanya untung makasih loh saya jadi tahu loh terasa kuat ya khususnya bagi para pencipta cireng ini udah aneka cireng banyak buat rasanya tadi langsung aja di follow di Instagram pemasaran Instagram juga dimana tadi Instagramnya cemilan pontir cemilan pontir seperti itu oke terima kasih Maia udah mengitera sore terima kasih Maia sama-sama mbak cantik mas ganteng kita cuma nungguin itu aja semoga sukses terus sama untuk perusahaan amin 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 sebetulnya kita masih banyak sekali-banyak ya betul sekali jangan tetapi teras sore kemudian yang made you sub indo by broth3rmax